Dan untuk mengetahui persiapan nikah masal, kita segera bergabung dengan Ririn Oktaviani, langsung dari kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Ririn, seperti apa persiapan acara nikah masal hari ini? Syafat dan juga Zaki, jelang pergantian tahun 2009, Pemprov DKI menggelar sejumlah acara, salah satunya adalah nikah masal. Kegiatan nikah masal ini dipusatkan di lapangan Tamrin, Jakarta Pusat, di mana terlihat bahwa saat ini peserta nikah masal sudah mulai berdatangan di lokasi ini dengan menggunakan pakaian adat dan juga sudah mulai berdandan selainnya para peserta nikah yang akan melakukan nikah didamping oleh pihak keluarga dan juga oleh kelurahan masing-masing. Setibanya di lokasi ini, para peserta nikah kemudian melakukan registrasi ulang untuk mendapatkan mahar dan juga memastikan nama-nama saksi dan juga wali yang akan mendampingi pada ijab kobul nantinya. Soalnya kemarin pun mereka juga sudah mendaftarkan terlebih dahulu dengan mengajukan syarat-syarat kepada kelurahan. Pada kegiatan nikah masal tahun ini, para peserta sangat fantastis yaitu adalah berjumlah 557, di mana 221 merupakan peserta nikah masal, sementara sisanya merupakan peserta ijbat. Kegiatan nikah masal ini akan dimulai pada pukul 7 malam hari nanti dengan melakukan ijab kobul secara serentak. Dengan sebelumnya akan dilakukan ceramah nikah yang akan dilakukan oleh Ustadz A. Agir dan juga nantinya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga akan datang sebagai wali nikah dalam nikah masal pada tahun ini. Karena banyaknya para peserta nikah ini, oleh karena itu para panitia menyediakan tempat masing-masing bagi para peserta nikah nantinya untuk memudahkan bagi para penghulu memandu jalannya ijab kobul. Karena juga kegiatan ini nikah masal yang sangat unik, tidak hanya dihadiri oleh pihak keluarga saja, namun juga para warga DKI datang kemari untuk menyaksikan jalannya peserta atau jalannya nikah masal yang digelar dalam rangka pergantian tahun menuju ke tahun 2009. Tidak hanya itu, panitia juga menyelenggarakan nantinya adalah yaitu adanya kegiatan kesenian yang akan dilakukan oleh Hadro dan juga kesenian-kesenian lain. Sementara itu nantinya juga akan ada kegiatan musik dan juga para peserta ini juga akan mendapatkan uang 500 ribu rupiah dari Pemprov DKI. Tidak hanya itu, juga di depan lokasi ini terdapat UMKM-UMKM yang ada dari DKI Jakarta untuk memamerkan hasil UMKM mereka. Syafa dan juga Zaki. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani atas laporannya langsung dari kawasan Tamrin, Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.